Halo teman-teman, siapa disini yang sering malas belajar? Atau udah rajin belajar tapi nilainya masih segitu-gitu aja? Kenalin, nama ku Nadia. Disini aku mau bagiin beberapa trik belajar yang mungkin berguna untuk kalian. Yang pertama ada teknik Pomodoro. Dengan teknik ini kita bisa belajar 25 menit dan istirahat 5 menit. Kegiatan ini diulangi 4 kali, lalu setelahnya kita bisa istirahat 15 menit. Yang kedua ada teknik Feynman. Teknik Feynman adalah teknik belajar dengan seolah-olah sedang mengajari orang lain. Caranya kalian tulis materi-materi yang sudah kalian pahami di buku atau kertas, lalu kalian jelaskan materi tersebut kepada orang lain atau benda di sekitar kalian. Teknik ini sangat efektif di aku, karena dengan mengajarkan kepada orang lain, aku terdorong untuk lebih memahami materi tersebut. Teknik yang ketiga adalah teknik SQ3R. Nah, teknik ini adalah metode pembaca yang tujuannya membantu kita mengerti sekaligus menghafal dalam waktu singkat dan lebih efektif. SQ3R merupakan singkatan dari survey, question, read, recite, review. Yang pertama, survey. Pada tahap ini, kita membaca sepintas dulu hal-hal penting seperti judul bab, subjudul, ide pokok, diagram, dan lain-lain. Kedua, question. Tulis pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah kalian baca. Ketiga, read. Kita bisa membaca seluruh isi bab untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Yang keempat, recite. Caranya, kita menuliskan kembali jawaban dari tahap dua menggunakan bahasa sendiri atau menjelaskan kepada diri sendiri tanpa melihat buku. Terakhir, review. Setelah empat tahap tadi sudah dilakukan, kalian bisa membaca ulang bagian-bagian penting atau yang belum terlalu dipahami dalam teks. Tujuannya untuk mempastikan kalian benar-benar hafal dengan materi tersebut. Terima kasih telah menonton!